Kayak orange gitu ya jadinya Coba sekarang kembangin Sekarang aku bakal swatch warna yang sama Warna shade Warna shade Orangenya tuh bukan orange yang ngejreng banget ya gak sih? Kayak orange cantik Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Adelia, aku Risa Dan kalo kamu baru disini, welcome Di video kali ini aku punya special guest yaitu adik aku Dan kita bakal swatch and review Madam G Lip Matte Kita udah punya 9 shades lengkap dan kita bakal swatch satu-satu buat kalian Sebelum kita ke videonya, ayo kita bahas dulu produknya Nah jadi dia tuh ada 9 shades dan ini warnanya cantik-cantik banget Gak sabar banget buat kita cobanya satu-satu ya gak sih? Soalnya harganya affordable banget guys Jujur harganya cuma Rp10.000-Rp15.000 Kalo kalian mau beli produknya, klik link di bawah ya Jadi finishnya tuh matte, tapi gak kering-kering banget gak sih? Kayak biasa aja, kayak lip cream matte biasa lah pokoknya Ini aku liatin close up-nya ya nih Finishnya tuh pokoknya kayak gini Dan karena dia tuh lip matte, jadi dia tuh sebenernya gak transfer nih Tuh, gak transfer sama sekali Yang aku juga enggak Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya Shea 01 Manja Ini Namanya udah cantik ya Tadi ngapain gue pegang? Kayak orange gitu ya jadinya Coba sekarang kembangin Oke Sekarang aku bakal swatch warna yang sama Warna shade Warna apa? Oke nah ini dia Shea 01 Manja Kalo misalnya dipake full lips So far warna dia tuh orange gitu ya Orangenya tuh bukan orange yang ngejreng banget Kayak orange cantik Sekali lagi ini dia Shea 01 Manja Kita move shade berikutnya Shea 02 Santuy Warna dia ini pokoknya Orangenya tuh bakal lebih keluar gitu Daripada yang 01 Pokoknya yang 01 tuh peach Tapi kalo misalnya mau orange yang terang Kalian bisa sih 02 ini Jadi ini dia shade 02 Kalo misalkan dipake full lips Warnanya tuh cantik banget ya Kayak orange gitu Dan cocok kalo misalkan mau dipake hangout sama temen Atau mau jalan-jalan santai aja Kalo misalkan di aku Warnanya tuh sebenernya orange Cuman agak ke pink sedikit juga Sedangkan kalo di aku tuh lebih ke orange banget gitu Jadi bedanya kurang lebih kayak gini lah tuh Sekali lagi ini dia Shea 02 Santuy Kita move shade berikutnya Shea 03 Macan Ini pokoknya merah Cabai ya say Nah ini dia Shea 03 Macan Dan kalo misalkan pake full lips Pokoknya tidak ada Kata-kata lain Selain warnanya tuh merah Dan merahnya tuh tipe merah Yang lumayan terang gitu ya Sekali lagi ini dia Shea 03 Macan Kita move shade berikutnya Shea 04 Mahmud Jujur ini warnanya kayak Strong banget ya say Itu Nih Orangnya udah nar Deep banget Kalian kalo pecinta Vampire-vampire gitu Nih Inilah Inilah warnanya Ini dia Shea 04 Macan Nah kalo misalkan disini kita lihat Agak sedikit beda ya Kalo di aku itu agak Agak hitam Sedangkan kalo misalkan di karate tuh Lebih ke red wine gitu ya gak sih Di aku tuh pokoknya red wine gitu ya Kalo misalkan kalian pecinta lipstick yang boldnya tuh bold banget Kalian bisa pake 04 Mahmud ini Selain lagi ini dia Shea 04 Mahmud Kita move shade berikutnya Shea 05 Unyu Kita pake dulu Oke jadi warna dia tuh pink Barbie gitu ya sebenernya Oke nah jadi ini dia Shea 05 Unyu Personally ini kayaknya bukan warna aku banget Jadi kalo misalkan liat ya Di aku tuh kayak kurang sih Di aku sama di karate tuh agak beda ya Kayak ada sedikit peachnya gitu ya gak sih Indah kan kalo misalkan di karate tuh kayak full pink gitu Sekali lagi ini dia Shea 05 Unyu Kita move shade berikutnya Shea 06 Kepo Oke Oke Cakep ternyata guys warnanya Jadi warna dia tuh ungu gitu Ungunya gak sampe mauve sih Ungu pink gitu lah Kalo misalkan kalian tadi Shea 05 tuh terlalu Barbie Kalian pengen yang agak gak terlalu Barbie Kalian bisa cobain shade 06 ini ya Ini dia shade 06 Kepo Kalo misalkan dipake full lips Jadi kalo misalkan liat Kalo misalkan di aku Ungunya yang lebih keluar Kalo di Risa tuh Lebih pilihnya yang lebih nyala Kalian liatin photosopnya ya Tuh Keliatan ya Sekali lagi ini dia Shea 06 Kepo Kita move shade berikutnya Shade 07 Anggun Jadi warna dia tuh warna nude gitu Kayaknya sih bisa dipake jadi base ombre gitu ya Aku zoom dulu Nih Nih ya nude gitu Warnanya tuh nude banget Padahal packagingnya atasnya tuh warnanya merah Cuman nude-nya tuh menurutku ini bisa dipake jadi base ombre ya Kalian bisa pake jadi base ombre Kalo kalian liat sebenernya tuh di bibir aku sama bibirnya Risa beda ya Kalo di aku looksnya tuh kayak lebih kuning gitu Sedangkan kalo misalkan di dia emang lebih pucat dan cocok banget buat jadi base ombre Sekali lagi ini dia shade 07 Anggun Kita move shade berikutnya Shade 08 Cantik Jujur warna 08 ini tuh salah satu yang cantik banget sih menurutku Tuh Warnanya tuh oran gitu Nah ini dia shade 08 cantik kalo misalnya dipake full lips Jadi warna dia tuh pokoknya lebih oran daripada shade yang 01 Yang 01 tuh warnanya kayak peach gitu ya Sedangkan kalo ini kayak lebih nyala gitu kalo di bibir Tapi overall bagus sih Sekali lagi ini dia shade 08 cantik Kita move shade berikutnya Shade 09 Modis Ini kayaknya salah satu warna best seller juga Jadi warnanya tuh merah tapi ada hint pinknya gitu Tapi dominannya tetep merah Jadi ini dia shade 09 Modis Gak ada yang jauh signifikan Dan ini warnanya cantik banget kalo misalkan kita bawa ke pesta-pesta atau dinner gitu Karena warnanya tuh lumayan bold gitu ya Jadi kalo misalkan kalian pecinta merah Pasti kalian bakal suka banget sama shade 09 Modis ini Sekali lagi ini dia shade 09 Modis Oke that's all for this video Semoga video bermanfaat Kalo kalian suka videonya jangan lupa di like, comment, and subscribe Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!